Jemaah Baitil Maqdis Kuda itu telah ditambatkan di luar masjid paling jauh ke utara malam pun terselubung di atas terjal dinding Al-Burak di atas Bethlehem yang pulas Para Nabi dan Rasul dalam waktu yang lebur mengeluk-elukan lelaki berkuda itu mereka berpandangan dengan rindu dan erat berjabat tangan dengan nostalgia mengulurkan titipan tarihi insan yang semesta Ibrahim menyilakan lelaki itu memimpin ibadat solat dua rakaat Seluruh Nabi dan Rasul bersaf-saf dalam jamaat rohaniat meluluh abad demi abad dan berangkatlah Muhammad di apit Jibril dan Mikail terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!